Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Baru Ansar channel sarana edukasi online mengenai tips dan tutorial Oke guys di video kali ini aku mau mencoba membagikan sebuah video dari proses saya memasak kerang juga ya dan apa aja resepnya mau ikuti videonya dari awal sampai selesai dan mari kita masak bareng Oke guys pertama-tama kita rebus dulu untuk kerang hijaunya yang udah saya cuci sebelumnya ya untuk buang kotoran-kotoran yang anu apa nempel-nempel di kerangnya dan kita rebus sampai pokoknya sampai mateng guys ya ini bisa memakan waktu hingga 15 menit oke ini saya rasa udah cukup mateng ya jadi kita matikan aja kompornya oke ya udah kita matikan kemudian kita tuang aja nah ini kita cuci ya kita cuci lagi dan untuk membuka cangkangnya itu guys Oke kita tuang perlahannya karena ini airnya panas banget jadi hati-hati guys jangan sampai tangannya terkena air panas guys ya jadi nanti nggak bisa nikmatin cangkang kerangnya dong hehehe oke udah saya tuang ya kemudian kita bilas pakai air bersih yang mengalir seperti ini biar lebih baik hasilnya Oke kita cuci guys kita cuci dan bisa di apa namanya dibuang cangkangnya seperti ini guys ya kalau pengen dibuang nah dibersihkan seperti ini nah dicopot ini dari cangkang kerangnya oke jadi ini dagingnya udah matang guys ya udah matang cuman belum dikasih bumbu guys oke kita buka semuanya seperti ini tapi bisa juga sahabat itu masak kerangnya itu sekalian sama kerangnya sama cangkangnya ya jadi enggak perlu dikupas sebenarnya enggak papa yah sesuai selera aja guys toh makanya juga yang dimakan dagingnya kan bukan cangkangnya ya oke guys lakukan ini sampai selesai ya sambil dicuci nanti ya dicuci dengan air yang mengalir biar hasilnya bersih guys Hai 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 dan oke untuk sebagian yang udah saya kupas langsung aja saya cuci seperti ini guys ya nah jadi ini saya sisakan yang separuh juga masih saya tinggal cangkangnya ya cuman satu sisi kayak gini guys jadi ya cangkang satunya saya lepas saya buang nah jadi nanti biar enak tuh makannya guys tidak perlu buka-buka kerangnya ya oke cuci sampai bersih guys ya dan lanjut untuk bumbu yang kita perlukan teman-teman guys ada cabai keriting merah kemudian ini cabai hijau besar ya kalau ada cabai merah guys sama ini batang serai daun salam bawang putih yang sudah saya kupas sama bawang merah ada jahe lengkuas sama satu lagi tambahan yang itu apa bawang bombay nah ini bawang bombay guys dan oke ini untuk bumbunya kita haluskan ya cuman sebelum kita haluskan kita rancang-racang aja dulu biar lebih enak ketika kita menghaluskan bumbunya guys nah kita potong-potong seperti ini ya oke kita potong-potong semua guys yang dibotong cabainya ya bukan jarinya guys oke nah ini kita rajang seperti ini guys nah ini untuk jahenya kemudian ada lengkuas nah kalau udah kita rajang seperti ini kita tinggal haluskan pakai blender guys ya pakai blender nanti guys untuk bawang bombaynya kita nggak perlu haluskan kita rajang aja seperti ini guys jadi kita kasih separuh aja untuk bawang bombaynya dan kita siapin nih untuk blendernya guys ya kemudian kita kasih minyak goreng minyak goreng minyak goreng guys ya biar nggak lengket nantinya nah kita tuang aja ke mesin ini ya blendernya kita tuang minyak goreng secukupnya biar mudah untuk blendernya guys dan oke udah saya blender ya kemudian kita siapkan untuk wajan penggorengan sama kasih minyak tentunya guys oke minyak udah terlihat panas kemudian kita masukkan untuk yang pertama-tama itu bawang bombay dulu guys kita pasang ngerai sampai rada-rada menguning gitu guys sampai berbau harum lah ya oke kemudian kita masukkan untuk bumbu halusnya yang udah kita haluskan pakai blender tadi nah kita goreng ini sampai mateng guys ya sampai bener-bener mateng cuman jangan sampai terlalu gosong guys nanti ya nggak enak dong guys oke sampai warnanya berubah agak kekuningan guys ya ya kayak gini guys nah ini untuk bumbu halusnya udah mateng kemudian kita bisa tambahkan air guys oke bentar kita ambil air dulu nah kita kasih air secukupnya oke dan ini untuk airnya kita tunggu sampai mendidih dulu guys ya kita tunggu sampai mendidih nah kemudian kita masukin nih ada daun salam batang serai yang udah kita geprek guys kemudian kita kasih ini ada garam garam secukupnya guys ya garam secukupnya aja sesuai selera kalau yang senang asin yang dikasih yang banyak guys biar enak kemudian kasih bumbu ini kita tambahkan ladaku guys ya atau merica bubuk dan kita kasih penyedap rasa guys saya pakai emas sagu oke dan ini ada saus saus tomat ya saus tomat tuh kita kasih ini sesuai selera sih cuman takarannya kalau sahabat pakai takarnya satu sendok makan udah cukup guys kemudian kita tambahkan juga untuk saus cabainya yang pedas sama guys kita kasih satu sendok makan kemudian kita tambahkan saus saus tiram ini kalau ditakar pakai sendok satu sendok teh aja guys sudah cukup guys nah kita udah campurkan semua kemudian kita aduk-aduk ya aduk-aduk dan udah terlihat panas dan mendidih guys ya nah ini waktunya kita masukin kerangnya guys oke bentar nah ini kerangnya udah kita rebus tadi dan udah kita cuci bersih langsung masukin aja guys boom oke mantap dan diaduk-aduk sampai kuahnya ini sedikit mengental guys ya sampai sedikit mengental dan biar bumbunya itu meresap ke kerangnya guys oke kita tunggu sambil mantengin ini kerangnya guys ya yoi guys jadi udah ya ini kuahnya udah mulai berkurang kemudian kita tambahkan ini ya rajangan dan apa namanya daun bawang sama seledri guys kalau ada ya oke guys kita aduk-aduk dan ini udah sangat tentang banget guys ya ini udah waktunya menaikannya ke mangkok makan kita guys mantap ini guys buat menu buka nanti sudah ya oke udah mateng guys kita matiin guys untuk kompornya ya kemudian kita siapkan mangkoknya nah udah ya kita naikkan itu guys ya satu scrub oke dua scrub guys dan ini cocok banget ya buat menu buka nanti sore guys jadi keseluruhan prosesnya seperti ini semoga tips ini bisa bermanfaat buat sahabatku semuanya yang pengen masak-masak kerang bumbu saus padang guys ya oke terima kasih yang udah stay tune di barang saat channel dan mau support barang saat channel dengan cara like dan subscribe dan sampai jumpa di video saya selanjutnya guys saya ucapkan banyak terima kasih sampai jumpa di video saya selanjutnya guys ya dan saya ucapkan selamat menunjukkan ibadah puasa buat sahabatku semuanya yang menjalankannya guys ya dan ini udah bisa kita siapkan untuk menu bukan nanti sore guys wuhuu mantap jiwa dan inilah resep kerang saus padang guys oke bye bye guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati